Intro Kita langsung ke Pak Boy Pak Boy saat ini dua tersangka itu dari eksekutif Sementara kita tahu kalau kasus IKTP ini menilbatkan tiga stakeholders dari swasta Kemudian pembahasannya legislatif namun yang tersangka saat ini baru eksekutif Apakah akan kemudian di persidangan besok akan menyeret nama-nama lain dari legislatif Dari swasta ataupun nama lain dari eksekutif dari Kemendagri Saya yakin seribu persen akan ada penyebutan nama-nama Terutama Pak Setia Novanto pasti juga disebut Saya yakin kalau itu Kalau boleh bertaruan saya bertaruan dengan Mbak Anissa hari ini Sama Pram juga boleh gitu Pasti disebut itu kalau Setia Novanto Dan juga ada beberapa nama yang lain seperti Di situ ada Ganjar Pranowo, ada Oli Dudukambai, Mirwan Amir Terus kemudian Tamsil Lindrung, yang kebawah lagi Mustokoweni Kebawah lagi kemudian ada yang Teguh Juwarno juga gitu Jadi ada beberapa yang termasuk Miriam S. Hariani gitu Saya pada beberapa kesempatan karena saya dimudahkan waktu itu pernah ke Singapura Ketemu Pak Paulus Thanos dua kali Jadi saya tadi tahu cerita chip itu ternyata kabel yang diure kecil di otak itu Beliau yang menjelaskan kepada saya gitu Jadi akhirnya dan kemudian tender yang kemudian dikunci tadi dengan spek yang dikunci juga Administrasi itu ternyata mudah menguncinya Jadi dengan sertifikat ISO 9001 dan 14001 Tentang produk dari tanda tangan Seakan-akan alat ini nanti bisa mendeteksi palsu dikit aja langsung palsu gitu Tapi ternyata alat itu pabrik-pabrik lain, perusahaan lain itu sudah punya Tapi karena tidak punya administrasi sertifikatnya gitu Itu seakan-akan enggak lolos gitu Sehingga dari sekitar sembilan perusahaan yang nawar itu akhirnya yang lolos dua ini aja Yang kemudian seakan-akan satu menawar 57, satu 5,6 Pak Boy tadi menurut Pak Boy sendiri apa sih membuat IKTP ini menjadi sebuah ladang basah Bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyelewengan Dan tadi Pak Boy juga mendengar dari pernyataan Pak Marzuki Ali Ini kira-kira apa yang salah? Apa kekurang pengawasan dari pihak DPR sendiri atau bagaimana? Kewenangan DPR yang terlalu besar kemudian seakan-akan yang punya anggaran itu DPR Kalau dulu zaman order baru saya pernah jadi DPRD itu Usulan itu dari eksekutif kan Membuat jembatan, membuat jalan, membuat toilet atau membuat pasar Itu dengan segala yang sudah rumusannya rinci Bangunannya sekian, kira-kira menghabiskan sekian Justru sekarang sekarang itu terbalik DPR sekarang kan yang punya anggaran Eh kamu Departemen apa, Kementerian apa yang kira-kira punya proyek gitu Punya anggaran gitu Ini supaya, tapi kamu harus ngatur ya Nanti ada komisi bagi kami-kami yang menyusun, yang mengesahkan ini Kalau tidak dapat ya nanti dipindahkan ke yang lain Oke kita ke Pak Marzuki terlebih dahulu Pak Marzuki tadi kita sempat ngobrol-ngobrol Kalau memang Bapak sempat curiga dengan anggaran sebesar ini Karena Bapak nilai terlalu mahal Boleh diceritakan lagi Pak? Iya, jadi begini Saya lihat kalau hanya untuk database perorangan saja Penduduk Indonesia Maka itu terlalu mahal Saya kan tahu, saya ngerti IT lah Ya kan, paham betul IT Nah lalu oleh karenanya Ya kebetulan ada salah satu anggota KPPU ketemu saya Saya bilang Silahkan, saya dukung buka kalau memang tendernya nggak betul Ya kan Nah tempat dengan ketua KPPU-nya ke rumah saya juga Kebetulan dia dari salah satu partai politik Dan kebetulan sudah berusia Saya sampaikan kepada ketua KPPU itu Saya bilang, Pak, umur kita ini sudah berapa Kapan lagi Bapak untuk berbuat untuk bangsa Jangan Bapak membelah partai Bapak Itu saya sampaikan Apa adanya Dan akhirnya mungkin beliau sadar Akhirnya ikut dengan anggota yang lain Akhirnya bulat mereka masuk ke peradilan di KPPU Nah peradilan KPPU, mereka menang Nah kemudian jabatan anggota KPPU berakhir Ya kan Nah saya nggak tahu penggantian anggota KPPU Saya nggak mengikuti dan sebagainya Saya ceritanya nggak ngerti lagi Tapi saya yakin Dan saya tanya kepada salah satu anggota KPPU Gimana serahkan dokumen kita serahkan kepada KPK katanya Nah itu ceritanya Jadi apa yang dilakukan teman-teman KPPU Saya apresiasi betul Mungkin kalau mau jelas oleh KPK Mereka dipanggil Karena data mereka lengkap sekali Lengkap sekali data mereka Pak Marcuki Anda sebagai ketua DPR Apakah mengetahui siapa kira-kira aktornya Apa memang pemain lama gitu Pak Ya Hanya orang-orang tertentu saja yang punya modal besar Untuk menjadi Menjadi bandar Karena contohnya Contoh gedung DPR Gedung DPR itu bagi-bagi duitnya Waktu kita ribut-ribut Nah Begitu ada seseorang yang komplain ke saya Dia komplain ke saya Salah satu ketua praksi komplain ke saya Pak ketua Ini nggak cukup kami ini Kami ini mau muktamar katanya Itu kan Saya kaget Loh ini apaan Loh katanya dari Bapak uangnya Waduh Saya kaget Saya mau perpanjang Tapi akhirnya Saya diskusikan Karena susah mencari buktinya Saya nggak ngomong Tapi saya telepon Menteri BUMN Saya Pak Mustafa Bakar Saya telepon Pak Mos Saya bilang Anak buah Bapak ini kurang ajar Itu kalimat saya ke Pak Mustafa Sudah menyuap anggota Dewan Sedangkan ini masih jadi masalah Ya itu kan Padahal saya sudah berusaha loh Dari 2 triliun Anggaran gedung itu Saya minta bantuan Kementerian PU Itu bisa turun menjadi 1 triliun Pikir aja itu Bisa 1 triliun dimakan gedung DPR Apakah ketika itu Anggaran yang sudah Akhirnya bisa Bapak tekan Kemudian disetujui Pak? Dibatalkan Dibatalkan Karena ada bagi-bagi duit itu Saya rapat pimpinan Akhirnya kita batalkan Oke dari Pak Boy sendiri mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Marzuki Ali Ya setelah KPPU itu menyatakan ada bersekongkolan Saya waktu itu berharap Pak Marzuki Karena saya sudah agak intent berharap di DPR itu ada kemudian pernyataan pendapat begitu Bahwa menyatakan mendukung KPPU sehingga warna dukungan politiknya lebih jelas lebih berwarna sehingga pengadilan tidak main-main menganulir putusan KPPU Sebenarnya waktu itu berharap itu Pak Marzuki Tapi nampaknya tidak banyak yang respon Namanya persekongkolan Ya persekongkolan ya mohon maaf ya Yang terkait semuanya mungkin ya Sebab saya gak bilang semuanya lah nanti salah juga Ya ada di sana ya adem-adem aja Saya gak tau juga dibatalkan juga gak ngikutin Itu ceritanya Justru waktu itu saya mendorong juga Nampaknya memang adem Justru saya waktu itu tes the waternya Oh berarti memang banyak yang terlibat disitu Karena tidak ada yang merespon dari DPR itu Kalau mereka tidak menerima duit pasti segera langsung disambar Membuat hak angket atau hak pernyataan pendapat Dan kemudian dibutuh pansus segala macam Saya yakin Saya yakin hujannya lebih merata itu Oke Pak Boy dari tadi kita penasaran ya Siapa sih Mungkin Bapak Pak Boy bisa memberikan juga para pemirsa Siapa sih kira-kira orang di balik ini bisa disebutkan Ya saya tanda pantau Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa salah satu Pemilik perusahaan pemenang tender Yang memasang CIP itu punya Pak Setia Novanto Jadi begini Kalau pemenang tender itu ada konsursium PNRI, Sandi Palma, Quadra, Sukovindo, sama LEN Tapi untuk barang yang CIP itu ada supplier Nah supplier itu Bahasa saya diduga terafiliasi dengan Pak Setia Novanto Dan CIP ini kemudian Ini hanya umur 5 tahun Kalau nanti harus terpaksa diperbarui Itu ya berarti ada sekitar uang kira-kira seribu sampai dua ribu masuk ke perusahaan itu Oke baik terima kasih Ada anak 17 tahun Yang kira-kira harus membuat KTP Nanti celing ada dua ribu lagi gitu Jadi dari awal penyusunan ya Terus pakai kaki tangan Andi Agustinus Menyetel, mengarahkan pemborong yang menang ini Dan kemudian suppliernya ini Dan kemudian di akhir pun juga masih dapat Jadi kalau bahasa saya bukan tujuh keturunan Sepanjang Republik maka KTP Oke celing dua ribu, celing dua ribu Oke keluar terus jadinya Baik terima kasih Pak Boy Terima kasih juga Pak Marzuki Ali Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami Terima kasih Pak Marzuki Ali telah bergabung bersama kami Semoga persidangan besok bisa membuat kasus ini lebih terang-benderang ya Pak ya Lebih clear ya Terima kasih Pak Boy Saimin juga Dan pemirsa dialog tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Anius Petang Saya Anissa Dasuki Dan saya Pram Sonjaya Undur Diri Terima kasih 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 berusaha Anda Dan sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih